Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kami di presisi siang. Dari pemilu kita beralih ke pengungkapan kasus. Sat kreskrim Polresta Sidoarjo berhasil meringkus 6 orang tersangka pengoplosan gas LPG di gudang tempat pengoplosan LPG di Sidoarjo, Jawa Timur. Komplotan ini nekat mengoplos gas LPG tabung 3 kg ke dalam 12 kg. Dalam satu hari mereka dapat mengoplos 70 hingga 100 tabung LPG. Pada sore hari ini kami dari presisi siang. Sidoarjo, saya serupa si Sidoarjo yang paksa mencapai service kaitan dengan penutup kasus ada penggunaan niaga gas LPG di sisi pemerintah. Jadi ada dua penutupan kasus ataupun dua TKP yang di Sidoarjo ini. Yang pertama di gudang dalam industri Desa Sidoarjo, Kampungan Bulan, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian di gudang Desa Sidoarjo, Kampungan Kandi, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian dari dua TKP atau dari dua tempat kasus penyakunan niaga ini di amatkan 6 pesanan. Saudara K, saudara MN, saudara MN, saudara MN, saudara ER, saudara H, dan saudara S. Kesanan-kesanan pasal dari dua kasus ini sama, yaitu pasal 40, angka 7, undang-undang 06 atau 2023, tentang 8, 02 atau 2022, tentang cita-cita sebagai perubahan atas sosial 55, mengundang 06, 2021, tentang minyak dan resumi. Dengan ancaman tidak terjadi apa yang lama, menangkau dan dendam baik-baik ini, menangkau dulu. Kapal motor Alexindo 8 berbendera Indonesia terbakar di perairan Batam, Kepulauan Riau. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dalam kejadian ini dan tidak ada korban jiwa. Kapal motor Alexindo 8 berbendera Indonesia milik perusahaan Alexindo Yakin Prima terbakar di perairan Labuh Jangkar, Tanjung Pinggir Batam, Kepulauan Riau. Berdasarkan keterangan dari Nahkoda KM Alexindo 8, pemicu kebakaran akibat adanya korsleting arus listrik di dapur kapal. Kebakaran diketahui saat kapal Cata Raman 508. Maksud kami, kapal Cata Maran 508 melakukan patroli di sekitaran perairan Selat Singapura, hingga kemudian mendapatkan informasi dari Vessel Traffic Service bahwa telah terjadi insiden kebakaran pada KM Alexindo 8. Hingga akhirnya Bakamla berhasil mengevakuasi seluruh ABK yang berjumlah 15 orang, serta berhasil memadamkan kebakaran kapal. Setibanya di Dermaga Bintang 99 Kota Batam, korban dievakuasi di atas kapal polisi Parikesit dan dilakukan pertolongan pertama pada korban yang mengalami luka bakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun satu orang kru kapal mengalami luka bakar ringan. Sebagai upaya mewujudkan situasi kamtip mas yang aman dan kondusif, Polres Pekalongan menggelar latihan power on hand. Latihan ini dipusatkan di Jalan Rinjani atau di depan Mapolres Pekalongan pada Rabu lalu. Sebanyak 90 personil disiagakan dalam latihan ini untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan pasca pemungutan suara. Terima kasih telah menonton! Pertama, hari ini Anda akan memberikan pengamanan kepada pergiatan Pagenan, karena itu merupakan kemampuan dan kemampuan keamanan dan penyatakan aspirasi pentingan hak dari Pagenan. Seperti itu, silahkan sampaikan aspirasi Pagenanan dengan baik jangkutan, jangan menjadi terpengaruh teropakasinya lebih api. Yang ini sudah akan menentangkan parangan lain, ucapkan kamu mengganggang yang tinggalkan di Jalan Ridhaku. Nah, kita sama-sama sampai dengan aspirasi dengan baik jangkutan, tetap pas-pasin pihak-pihak yang ingin mengatakan pilihan pilihan. Terima kasih. 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 Terima kasih.